Hai ini pakai manual irisan tangan pisau irisan tangan nih kalau yang dipakai pisang apa nih pisang kepok pisang siem dua macem saya ini dua macem nah ini didetangin dari mana ini tempatnya di daerah banjar banjar nah kalau perhari habis berapa kilo pisang atau ini kalau kalau kilo kurang ini kalau ini dihitungnya balan sehari habis 6 bal seperti ini ini kurang lebih 600 lembar kalau 600 lembar setelah dibuka langsung ini dipotong macam ini diukuran kecil lembaran seperti ini proses dari sini lanjut ke penggorengan Oh gitu ya kalau botongnya gimana ya botongnya gimana Coba ada penggarisnya ini ya biar rata itu diiris dulu biar sama ukurannya kalau sisa irisnya jadi silap pisang atau gimana bisa ini kebanyakan dipakai buat pisang aroma buat pisang aroma jadi nggak ada yang terbuang Alhamdulillah enggak ada yang terbuang jadi bahannya udah stainless semua jadi aman ya ya ini jenis ini pisangnya khususnya ya pisangnya ya harus ini ada ada ininya lah ada tekniknya soalnya kalau kalau pisang model biasa itu kan nantinya lengket ini made in Cibaduyut ini mah made in inilah lokal kalau lebarnya ini kurang lebih berapa ini telebar kurang lebih empat empat centi panjangnya 18 kurang lebih eh maaf ini 17 17 17 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nama saya Agus Agus Parin tapi kebanyakan orang manggih saya Suga soalnya kebanyakan orang Agus tuh namanya banyak gitu loh nanti orang-orang temen-temen suka gitu kan kebetulan ini saya pemilik sale pisang crispy merknya hikmah alamatnya di Jalan Jadal Sudirman nomor 695 belakangnya ya kalau usaha ini sendiri berjalan sejak 2008 2008 2008 itu awalnya orang tua saya ngambil apa namanya ngambil ahli lah ya di untuk bisa usaha gitu untuk memulai merintis ternyata lika-likunya banyak banget sampai kan bisa berjalan berhenti lagi berjalan lagi berhenti lagi sampai akhirnya tahun 2013 saya nyuruh orang gitu nyuruh orang untuk mengelola nah tetapi ketika tahun 2022 kemarin tahun kemarin ya mungkin ada banyak godaan lah ya kalau usahanya ditinggal nggak ada apa namanya nggak ada pengawasan nggak ada kontrol gitu sehingga dia akan udah buka sendiri disini di terhampir terbengkalai istilahnya ya kalau misalkan ditiputi saya kurang tahu ya cuman intinya konsumen-konsumen saya diambil kebanyakan seperti itu cuman kan karena tidak ada pembukuan dulu karena orangnya percaya aja gitu kan kita tuh percaya aja sok jalanin gitu kan jadi kepercayaan itu tidak ada kontrol apa-apa jadi ya keenakan mungkin atau gimana kurang amanah lah namanya baru baru saya masuk gitu baru saya masuk nyoba memperbaiki lagi apa namanya se konsumen-konsumen yang udah nggak ada itu sama saya langsung di ini lagi di apa disusun lagi lah segini namanya cuman Alhamdulillah udah wassukurillah mas pencangkuran adonan ayah ini dipakai tepung apa nih ya tepung tapioca eh tepung beras sama maizena jadi buat adonan salai pisang ini tepung tapioca ya tepung beras sama maizena kan dibikin adonan berapa silunya ini satu adonan 8 kilo 9 kilo 9 kilo ini karena adonan besar gitu kalau perhari habis berapa ini tepung itu kalau ini sampai dua bal dua bal aksi tepung tapioca yang gede isi 50 kilo sehari habis empat-empat karung-empat karung berarti 200 kilo gitu kemudian di aduk-aduk ya ya sampai merata aduk-aduk biar merata sampai merata ya ini nanti dikasih gula nggak iya nanti dikasih gula di atasnya setelah tercampur rata gitu kalau dikasih gula ya ini buat pencampuran apa buat bikin adonan gulanya harus pakai telur ya Iya pakai telur pertama air putih bersih air sedikit air putih bersih telur berapa putih telurnya saya kasih tiga aja ya tiga ya tiga tuh 8 kilo adonannya untuk 9 kilo 99 kilo 9 kilo adonan nah ini apa ini itu gulanya 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 buat Hai mudah di blender ya Iya habis dari sini langsung ke tepung habis bikin adonan gula dan tepung selanjut ke penggorengan nah habis dari penggorengan udah caranya kan bisa dilihat dicelup terus tiriskan bisa kering sampai dua dua menit buat hasil akhir ini dari kelihatan dari minyak agak hitam itu bukan karena kita jarang ganti minyak tapi bahan kualinya udah dari baja baja hitam jadi ke kelihatan agak hitam soal minyak siap hari kita ganti tapi goreng itu cuma ada celup terus dibolek-balik selama dua menit selama dua menit-dua menit udah ditiriskan langsung masuk ke packing ini penggiman paling jauh tuh pernah sampai mana ya Pak saya pernah ke NTB NTB pernah Palembang ada gitu ya kalau yang rata-rata sih Jawa lah ya Jawa-Jawa Jakarta mah kalau temen-temen mau beli itu Pak perbalinya dianggap berapa itu Pak ya sekitaran 160.000 160 sampai 170.000 isinya 4 kilo setengah 4 kilo setengah berarti ya tinggal dibagi aja per kilonya berapa gitu jadi kalau misalkan repacking itu untungnya bisa dua kalinya Mas kalau dari kita beli 160 bisa 350 itu jadinya tergantung mau ngejualnya berapa eh isinya berapa gitu kan 100% bisa-bisa bisa dikatakan bisnis salib pisang ini Pak bukan bisnis musiman itu Pak kayaknya bukan ya Mas ini mah udah dari tahun 2008 masih terus kan masih berjalan bahkan sekarang juga masih masih kekurangan gitu masuk kekurangan kita juga Insya Allah bikin lagi katelnya gitu tungkunya biar ada empat gitu kalau enggak cukup kalau sekarang Pak Suga setel satu hari itu bisa jual maksimal berapa banyak ya kalau kalau kemarin mau tahun baru ya itu tiga ketel kan tiga tungku itu 90 sampai 100 habis gitu jadi pegangnya Pak Suga jadi prinsipnya tuh apa sih kalau saya memudahkan urusan orang lain Mas gitu seberapa yakin nih Pak Suga sama riski dari Allah yakinnya 100% lah di segimal dari Allah semua kan udah ditakar ya secara Islam itu kan udah tertulis di lohmahbud gitu jadi yakin aja gitu yakin nah aja 100% yakin bahwa apapun yang dikerjakan makanya ketika saya memegang ini juga saya masih tetap bisa mempercayai orang gitu disini ada yang megang bagian pemasarannya ada yang ngelolahnya ada semuanya sehingga saya inti nama tidak terlalu apa namanya tidak terlalu mencari gitu kan tidak terlalu mencari ya berjalan seperti air aja gitu kan Islam tuh benar kan gitu 100% saya meyakini benar jadi apa yang dituliskan ya seperti sedekah tuh itu pasti ada balasannya gitu kalaupun tidak sekarang nanti kan Insya Allah ya makanya saya agak tenang itu ya kulu nafsin daikotur mawad gitu semua orang pasti bakal meninggal gitu Mas mau cari apa gitu kan tinggal itu aja pegangannya itu makanya bisa saya buat tenang itu ketika ada permasalahan yang begitu rumit gitu ah nanti juga meninggal orang kan gitu makanya amal ibadah kita aja yang di benerin gitu kalau misalkan usaha catatan segala macam ah usaha makan itu mah hanya catatan gitu kan jadi saya juga ya udahlah kalau misalkan ketipu sama orang beberapa kali beberapa kali itu bak seringkali saya ketipu gitu cuman ya satu hal yang pasti Allah ganti gitu ya saya memberikan pertolongan saya diganti sama apa sama mungkin ya mungkin bagi kita nggak tahu yang lebih baik atau tidak tapi mungkin kata lo itu lebih baik gitu selamat menikmati